Sepertinya, kalau berbicara mengenai tanah jawa tidak lepas dari mitos-mitos Hingga salah satunya tak bisa dilepaskan dari keberadaan benda-benda pusaka ya para lovers Benda pusaka ini dipercaya dimiliki sebagai senjata untuk pertahanan diri Namun, ada pula yang dipercaya dapat meningkatkan panglor pemiliknya Bahkan, banyak mitos-mitos yang menyebutkan jika benda pusaka dibuat dengan serangkaian ritual Hingga didapat dari proses di luar naran, yaitu semedi, ziarah, atau bertapa Pusaka-pusaka tersebut konon dipercaya memiliki kekuatan magis Sehingga saat dipergunakan akan mampu mengarahkan lawan dalam sekejap Lalu, siapa saja kan presiden di Indonesia yang memiliki benda-benda pusaka berikut rangkumannya Yang pertama, Presiden Sukarno Dilansir dari pikiran rakyat, Presiden Sukarno tercatat memiliki 10 benda pusaka yang dibilang teramat Bahkan, benda-benda ini digunakan sebagai perlindungan diri Sukarno semasa hidupnya Dimulai dari Chris bertuah yang berpahna pengendalian diri, harapan, keyakinan, dan kesederhanaan Chris meninggalan perang puputan yang dipercaya membawa keberuntungan bagi Mungkarno Untuk jadi pemimpin Indonesia, hingga Chris penghilang tubuh manusia yang konon juga dimiliki oleh General Sudirma Selain itu, Sukarno juga memiliki wasi kuning yang menyelamatkan Mungkarno dari percobaan pengunguhan Lalu ada cincin batu merah delima yang dipercaya menambah kewibawaan dan khansma Mungkarno Sayang, cincin batu delima ini hilang ketika kunjungan Sukarno ke Yogyakarta Menurut mitos, cincin batu delima Sukarno diambil kembali oleh pemiliknya yaitu Nyiraru Kidul Selanjutnya juga ada peci hitam, tongkat kumandu, dan tongkat munyet Yang dipercaya dapat melunakan hati para penjajah Belanda hingga jas putih dan ajian lembu sakila Yang kedua, Residen Suharto Sebagai keturunan Jawa, Suharto dikenal sebagai sosok yang mengamalkan laku Jawa dalam kesehariannya Suharto melaponi tirakat berpuasa, bertapa, juga memiliki pegangan atau pusaka yang diyakininya sebagai pelindung Dilansir dari Incar Madiul, pikiran berakhir, Suharto memiliki benda pusaka tombak Kiai Singolodra Benda ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana usaha batin untuk perlindungan goit dan kewibawaan Dalam kondisi benar-benar terdesak atau bahaya, energi dari kondar pusaka panglima Singolodra Mampu memancarkan daya kekebalan bagi tubuh seperti kebal bacok, kebal tusuk, antitema, dan antisilet Salah satu wujud kesaklian Suharto yang tak bisa dinalar adalah pada Maret 1995 Selaku ketua gerakan non-bloh, Suharto berani datang ke Bosnia Herzegovina yang waktu itu dilanda perang saudara Dan benar saja, setelah dua jam berada di Sarajevo, saat mau pulang, sebuah rudal melendak di luar landas pacu bandara Banyak pihak terhamis pikir Suharto selamat dari insiden Yang bisa jadi, rudal tersebut ditujukan untuknya Selanjutnya, Presiden Suharto juga memiliki sebuah kris yang bernama Kris Tilak Kupih Hatanya nih, kris ini dipercaya saat menopang Karim Suharto selama menjabat sebagai Presiden kedua Indonesia Kesaklian pusaka ini sudah dikenal oleh para pencipta kris Selanjutnya, salah satu benda pusaka yang juga fenomenal yang dimiliki oleh Suharto adalah Mustika Merandlima Banyak orang percaya jika batu ini dikenal sebagai sarana perlindungan, keberuntungan, dan kerezekian yang melegenda Batu Merandlima ini juga disebut membuat pemiliknya memiliki hawesna yang sangat besar Nah, kira-kira ada benda pusaka apa lagi ya yang dimiliki oleh Presiden selanjutnya? Tonton di part 2 ya para lovers!